Tuduk Hei 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 kesani Menarilah dikau Tak kira kenapa Punya tau imam dulu Diluar nuru Kok bisa Gitu ya guys Oke 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 Asli diluar nalar sayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merabahaya malapetaka bencana Dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin Alhamdulillah guys kita masih diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan yang sangat besar Sehingga kita ya guys bisa melaksanakan Ibu da puasa sampai hari ini Alhamdulillah Oke kali ini kita akan reaksi sebuah video Requestan daripada teman-teman sekali ya Dia itu guys ya Iklan raya daripada Takaful Malaysia guys ya Ini view nya sudah gila-gilaan Yaitu 800 ribu guys Maaf ya agak telat ya guys Padahal ini 4 hari yang lalu Teman-teman sudah request lama gitu Tapi saya baru sempat Karena kemarin baru Apa namanya Sakit semua keluarga Dan saya juga kurang fit Jadi saya gak rekaman gitu ya guys ya Nah teman-teman lama-lama Jom kita tengok videonya bersama guys Semoga teman-teman suka Let's go Setiap situasi pasti akan ada sebab dan akibat yang berlaku Memperkenalkan watak utama iklan raya tahun ini Samsiah binti Nayan Merupakan ibu tunggal yang kematian suaminya Pada waktu lapang Dia suka bermain kutu Dan dia juga suka bercerita tentang kejayaan anaknya Padan muka Anak aku kan Si Burhan tu Dia tak bagi aku cari duit lebih Dia kan kerja besar di atas Kuala Lumpur Memperkenalkan juga anaknya Samsiah Burhan bin Mazlan Setiap tahun Dia akan pulang beraya Dengan kereta baru Dan setiap kali raya Bukan seringgit yang dia bagi Tetapi lima puluh ringgit Kepada tetanggu yang beraya Nanti boleh jadi kaya macam anak aku Tapi anak makcik dipipu Dia sebenarnya bomoh Bomoh yang skam duit orang Hei kau ni siapa? Tiba-tiba je muncul Saya ni mangsa anak makcik Dia cakap Aku boleh kayakan kedai makan kau Macam mana Tok? Pelaris! Pelaris? Garang aku buat Ya Tok Ya Ya Ha 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 Ini je ke pelarisnya Sepuluh ribu saya kena tipu Ha Hei Burhan Betulkah apa yang orang ni cakap? Engkau ni bomoh yang skam duit orang Eh Mana ada Mak? Buat Mana kenal dengan orang tu? Tipu Oh Mak kau Saya pun kena tipu juga Dia cakap Saya boleh buatkan Anak makcik dapat sepuluh A SPF Berapa emas kawinnya tu? Tiga puluh ribu nilai Sah Sah Wow Cepat sah Ini dia Hei Swiss Sekarang ni Sepuluh ji yang nak cari dafai Betul tu Kami semua dah kena tipu dengan anak makcik Tidak Protes 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 Disebabkan Burhan menipu maknya Akibatnya kini Dia dikejar oleh mak dan mangsa-mangsanya Oh my God Ok Baru sebarat tau guys Bagi seluruh juga Apa hal ni? Dah 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 Apa gaduh-gaduh ni? Haji Anak saya si Burhan ni Dia ni menipu orang-orang ni Malulah saya ni Haji Dah dah Bulan baik ni Baik kita buang yang tak elok Kita mulakan dengan yang baik-baik Ha Ha Dah 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 Gini gini Mari kita naik ke rumah Haji Kita bergaya sama-sama Apa kata? Ha Mari Mari silakan Jomlah Dah haus Mari 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 Jemput 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 Sakaful Malaysia Guys Mantap Tuduk Ha Ha Pakai Hei Mana Pagian aku ni Dari semalam Tak balik-balik Sampai ni Eh Dengayanya Oh ini adanya Gak bisa Alah Ada aja ternyata ya guys Karya-karya di Malaysia Maksudnya Iklan raya di 2024 Ini guys Koca ya Oke kita lanjut Di iklan raya selanjutnya Yang direkas oleh teman-teman sekalian Yaitu Iklan raya 2024 Minyak Maaf Eh minyak maaf Minta maaf Loh guys Oke Ini daripada saji guys Jangan lupa like, share, dan subscribe Jom kita tengok videonya Let's go Minyak maaf Apa ni Kamu ni Abdul Tak habis-habis Nak buat orang marah Tak sahaja Aku harap Semua orang yang kau pernah buat marah Akan hilang dari hidup kau Kau dengar ni Walau aku tengah masin ni Eh malah masin Main tongguk garam Kamu akan menyesal Nombor lapan Jalan Tuk Ketampi Kampung Kembang Kincup Kuala Pilat Haa Ini alamat rumahku Kamu kena datang rumahku Aku tunggu sampai kamu minta maaf dengan aku Oh kena Rangkak lah kamu Kat badan depan rumah Masya ni nanti Oh nama Masya Kenapa tua ya Oh orang tua tak boleh nama Masya ya Guau 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 sikit pun nama Oh terah luar Wow Pake pomet haa Raju lu Raju lu Ini rambut kah Maca kelopak salah Burung punai boleh paking Oh dia sukanya ngebully gitu ya guys Tanpa ada rasa bersalah gitu Mungkin ya Marah ke Oke Oke Abdul Raju lu sempat terbang Raju lu kah Oh rambut dia memang So fly Aneh saya nak rambut Macam Raju Macam Raju Boleh boleh bokeh Jadi orang yang dibuat marah sama dia Orangnya pasti akan hilang Oh macam mak kilau pun ni Hei 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 kesal ni Menalilah ni kau Tak kira kenapa Punya tok imam tu Abdul pulang ke kapal aku Sabarlah orang tengah try Haa Orang tengah nak di mati lah Aku kata pulangkan Ya Kau ni kenapa Jangan marah dulu eh Nanti hilang eh Jangan marah dulu eh Jangan marah dulu 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 Pendaftaran kelas pengurusan kemarahan di Kuala Pilar Telah meningkat Kerana penduduk tempatan takut mereka akan hilang Saya rasa Saya pun kena daftar sekarang Hei 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 Sepi lah Ah itulah Diri lah hidup dia Dah tak ada kan dia berkawan dengan dia kan Abang Abang Sayang Semua orang dah tinggal ke Abang Abang Janganlah macam ni Aina janji Aina takkan tinggalkan Abang Abdul Hei Sebab Abang Aina 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 Abang 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 Nombor 8 Jalan itu ke tapi Kampung, kembang, kuncur, walau silap. Rangkaklah kamu untuk balang rumah Masya ini nanti. Alamak, Encik Masya. Aduh, tinggilah pula rumah ini. Banyak pula tangga. Akhirnya kamu datang juga merangkak ke rumah aku, kan, Abdul? Ampulkanlah saya. Saya tahu saya salah. Saya dah insam. Tolonglah kembali ke orang-orang kampung. Yang paling penting, tolong kembalikan isteri saya. Ampulkanlah saya macam-macam. Saya tahu saya salah. Kau tahu tak? Orang-orang kampung yang terbang dan hilang dari hidup kau itu, naik apa? Tak. Mereka naik minyak. Hah? Naik minyak? Bila kau buat mereka marah... Di luar dulu... Kau bisa gitu ya, Gesia. Okey, okey, okey. Asli di luar nalar saya ketika dia bilang naik minyak. Kau bisa gitu ya, Gesia. Tak, diorang naik minyak. Jadi kau kenalah minyak maaf. Minyak maaf? Okey. Eh! Saya minyak maaf, minyak-minyak. Saya minyak maaf, minyak-minyak. Untuk dapatkan semula orang-orang yang telah hilang itu, kau kena masak sedap-sedap. Okey. Haa, semua pakai sajilah. Ya! 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 Saya harap awak semua boleh maafkan saya ya. Saya ada hidangkan masakan istimewa. Jemput datang ke rumah saya tau. Saya tunggu. Terima kasih. Tak, 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 tak. Wah! Kalau kita dah buat orang naik minyak kan, kita mintalah maaf. Eratkan lagi hubungan sebelum ia kehilangan. Sajikan kemesraan. Raihkan kemaafan. Terbaik. Oke, guys. Sudah selesai videonya. Dan itulah tadi. Saya minyak-minyak maaf, minyak-minyak kepada kawan-kawan semua. Dan kepada semua yang ada tengok video ini. Saya minyak maaf, minyak-minyak ya. Oke. Dan ya, guys. Keren banget sih, guys. Kalau tahun kemarin, ya. Tahun kemarin itu ada sedekah. Ada banyak juga. Ada jalin raya. Ada juga lulu. Ada juga tengok apa itu. Macam. Banyak sangat, guys, ya. Iklan-iklan yang dulu. Dodol Pak Dula dan lain sebagainya. Kalau istilahnya sekarang. Itu banyak juga yang mungkin belum diposting lagi ini, guys. Karena saya lihat itu hanya sedikit sekali yang iklan raya tahun ini. Dan semoga ada lagi iklan-iklan raya yang teman-teman request ke saya. Sehingga membuat saya itu lebih banyak lagi mendapatkan pelajaran, pengajaran, dan juga hiburan di situ, ya, guys. Di video reaksi iklan kali ini, ini menghibur banget, ya, guys. Ya, kelaka, jenaka, ya, kan, lawa, macam itu. Sehingga kita itu terhibur, macam itu. Dan semoga kawan-kawan juga terhibur. Tapi jangan lupa, tetap jaga puasa, jaga pandangan, jaga hati, jaga tangan, jaga kaki, jaga telinga, dan juga lisan kita. Karena yang berpuasa bukan hanya mulut dan juga istilahnya perut saja. Karena yang berpuasa adalah seluruh anggota badan kita juga, guys, ya. Jadi percuma kalau kita hanya puasa menahan haus dan dahaga, ya, guys, ya. Haus dan dahaga. Lapar dan dahaga, ya, guys, ya. Percuma kalau kayak gitu, ya, kan. Karena kenapa? Disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi, ya, guys, ya, banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan daripada puasanya itu pahala, ya. Melainkan hanya lapar saja. Haus dan juga lapar, ya. Dan banyak juga orang yang melakukan tarawih, melakukan sholat malam tapi tidak mendapatkan daripada sholatnya itu, ya. Kekhusuan, pahala dari Allah SWT. Kecuali apa? Kecuali berganda. Maka daripada itu, malilah kita senantiasa menjaga diri kita, hati kita, senantiasa kita, apa namanya, melakukan kebaikan. Sehingga kita apa? Mendapatkan ridha daripada Allah SWT. Dan semoga kita juga mendapatkan balasan yang besar. Sehingga kita masuk ke dalam syurganya Allah SWT. Amin, amin. Ini adalah Allah SWT. Nah, itu dulu videonya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Apabila diselahkan, tak mohon dimaafkan. Saya Pak Bintang Sudri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.